Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita sudah sampai di penghujung penggalan pertama, dan karena ini banyak sekali yang mungkin perlu diklarifikasi dan juga didiskusikan, dan terserah pada kelompoknya nanti, kami serahkan penuh berapa lamanya topiknya, tapi kelompoknya kita bagi atas lima, dimulai dengan yang pertama yang berhubungan dengan masalah-masalah birokrasi, pemerintahan, dan mungkin juga politik, di sini ada Ibu Nila, dan kemudian ada Ibu Dewi, dan juga Ibu Emma, dan kalau nanti Ibu Mutia bisa juga bergabung, mungkin bisa memilih di sini atau di Budaya. Nah, kelompok kedua, Ibu Dewi pindah ke grup lima, karena Alia tidak bisa hadir juga. Ya, Ibu Dewi kan panjang pengalaman luar negerinya, dan juga bagaimana perempuan Minang di luar negeri. Terima kasih, Ibu Dewi. Dan kemudian yang kelompok kedua, itu kepada semua yang berminat mengenai dunia usaha, peran dari generasi Minang, perempuan Minang ini di berbagai bidang kehidupan, ekonomi, keuangan, dunia usaha, itu nanti akan ada Ibu Nurhati Subakan dan Ibu Santi, dua orang, kelompok merat kita. Dan kelompok ketiga, ini khusus untuk budaya ini. Di sini ada bundokan dua kita, Prof. Rauda, dan juga karena pendidikan di sana juga masuk, kita bungkus. Di sini ada Ibu Fauzia, Fauzan El-Muhamadi, dari dinia putri. Dan kemudian nanti yang mengenai kesenian dan juga budaya dalam pengertian hubungan sosial, itu nanti akan diampu oleh Ibu Ad, Ibu Astri Asgani, dan Uni Eli Kasim, yang sudah sangat paham benar dengan isu ini. Dan terakhir, tadi Ibu Dewi akan bergabung di Rompok Lima. Di sini kita minta Ibu Sri Intan juga masuk. Dan mudah-mudahan silakan memilih di antara lima kelompok ini. Dan dalam 10 menit, kita sudah ditunggu oleh moderator di masing-masing kelompok. Mana yang sudah bisa memilih langsung. Nanti kalau tidak, bisa bantu saja kepada panitia. Nanti panitia mulai menempatkan secara bergiliran Bapak dan Ibu ke tempat-tempat yang diminta. Atau kalau memang tidak mau memilih sendiri, bisa nanti tim kami memasukkan ke dalam kelompok-kelompok yang ada. Terima kasih banyak kepada semua, karena kita tidak akan bertemu lagi. Di akhir nanti ditutup saja di masing-masing kelompok. Waktu kita persilahkan, mau cepat juga boleh, mau agak lama juga boleh, sesuai dengan kesepakatan di kelompok. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan terutama, mari kita berikan tepuk tangan yang hangat kepada para narasumber kita yang luar biasa. yang membuat kita bisa mengatakan, bangga aku jadi orang Minang, karena padusi-padusinya luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam Pak Masli, terima kasih Pak.